Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Azma channel Tentara perbaikan peralaman tangga Dan berbagi ide dekratif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya doakan semoga teman-teman semua Selalu berkesehatan Saya Jasmanisarif Hanis Selalu berkesehatan Selamat-selamat Hingga akhir-akhir nanti Dan juga selalu dibeli rezeki yang halal berukah Serta bermanfaat Amin Allahumma Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial Cara Mengganti pemanti elektrik Pada kompor Ini kompornya marknya Rice Ini karena pemanti elektriknya rusak Atau spark unitnya ini rusak Karena disini ada Kompon-kompon yang Apa yang berkaret Hanya putus Ini Pakai dua Ini Yang bawaannya itu saklarnya berada di Knob Jadi Bedaanya dengan kuantum Kalau kuantum pakai tombolan Saya tombol untuk kedua-duanya Kalau yang bawaan Rice Ini Kalau untuk nyaraan yang ini Cuma saklarnya pakai yang Knob kanan Kalau nyaraan yang kiri Saklarnya pakai Knob yang kiri Nah ini nanti Kita ganti dengan Punyanya Sperbatnya kuantum Dua kaki Kalau yang kanan kiri Ini ada dua buah Rangkaian Kalau yang satu Ya satu untuk dua ini Cuma ada Satu rangkaian Seperti ini Ya Bagaimana nanti Untuk cara Kerjanya Kita pakai Saklarnya Knob ini saja Seperti bawaannya Angkat tapi Perbedaannya Dengan Yang nanti Kita Ganti Disini Cuma ada dua kabel Min dan plus Sementara yang bawahnya Itu ada Ada empat Ada lima Yang dua ini Untuk baterai Min plus Kemudian Untuk yang Satunya ini Ground Kalau yang satunya Ini Ground Kemudian Yang satunya Untuk Saklar Yang berada Pada Knob Nah ini Nanti kita Ganti Dengan yang Modul yang Seperti ini Karena Mungkin Untuk carinya Yang seperti ini Agak sulit Yang banyak Itu yang Seperti ini Untuk ukuran Voltasinya Sama 1,5 V Ini juga 1,5 V Cuma Rangkaiannya Berbeda Kalau Pengen yang Simple Ini bisa Pake saklar Tombolan Saja Tinggal Ini Dipur Kasih Tombolan Sudah Selesai Tapi Ini Nanti Kita Saklannya Tetap Kita Pasang Pada Yang Pada Untuk Mesinnya Ini Bagaimana Caranya Ini Karena Berbeda Dengan Yang Bawaan Kalau Yang Bawaan Tidak Ada Dicor Seperti ini Kayak ACDI Kalau Yang Ganti Tidak Ada Seperti ini Ini Kesatutup Pakai Lim Lim Bakar Nanti Tidak Ngobos Bahasanya Tidak Ngobos Saturnya Itu Langsung Menuju Kesini Seperti itu Setelah Ini Ditutup Pakai Lim Bakar Ini Tinggal Dipasang Kembali Seperti ini Kemudian Tinggal Ditutup Seperti ini Untuk Pengecekan Ini Tinggal Baterai Kita Pasang Pada Kabel Min Plus Ini Langsung Bisa Nyala Kedengar Soalnya Ini Kelihatan Percikannya Saya Kelihatan Dahulu Cara Pengajakan Seperti ini Kelihatan Jadi Kalau Teman Teman Beli Spark Unit Ini Ataupun Teman Elektrik Di Toko Ya Seogianya Dicoba Dulu Untuk Mencoba Cukup Mudah Tinggal Kita Kasih Baterai Plus Dan Min Ini Min Kita Pasang Ke Plus Kemudian Ini Didekatkan Kalau Ini Sudah Keluar Ber Percikan Maka Berarti Ini Normal Seperti Ini Ini Langkahnya Seperti ini Pemasangannya Ini Yang Pakai Spark Yolet Kuantum Atau Kaki 2 Kabel J2 Min Plus Ini Karena Kita Akali Jadi Untuk Yang Kabel Min Dari Pemata Elektrik Ini Kabel Yang Plus Yang Kabel Yang Plus Dari Pemata Elektrik Ini Lantung Disambung Ke Plus Baterai Kemudian Dari Min Baterai Disambung Ke Body Sambung Kesini Ya Disambung Ke Body Kemudian Min Dari Spark Unit Atau Pemata Elektrik Ini Dicabang Dari Dua Yang Satu Nanti Disambung Kesini Kesoketan Seperti Bawaannya Kemudian Yang Ini Juga Seperti Itu Pemasangan Ini Sama Ini Juga Sama Kemudian Langsung Kita Coba Hasilnya Jadi Saklar Tetap Pakai Ini Seperti Bawanya Tidak Pakai Tombolan Sudah Nyala Kemudian Sudah Nyala Hasilnya Seperti Ini Seperti 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 Mudah Mudah Bernafas Yang Kurang Jelas Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Sekian Jangan Lupa Dukung Terus Dengan Cara Like Share Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima